Aksi pencurian handphone diduga dilakukan oleh pasangan suami istri terjadi di depan area parkir Swalayan di Jalan Ria Kudu, Soekarambe, Bandar Lampung. Aksi pencurian terjadi saat korban Bayu Sabto memarkirkan sepeda motor saat membeli nasi uduk. Naas, korban lupa mengambil handphone yang berada di dashboard sepeda motor. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku yang sudah mengincar handphone korban. Dengan berpura-pura mengantri membeli nasi uduk lalu memarfirkan sepeda motor di samping sepeda motor korban. Setelah memastikan situasi aman, pelaku duduk di sepeda motor korban lalu dengan cepat mengambil handphone OPPO F11 milik korban. Pelaku kemudian kabur dari lokasi bersama wanita dan dua anaknya. Korban khawatir pelaku menyalahgunakan dokumen pribadi korban. Berhenti di situ, dia sendiri balik lagi. Kalau saya lihat CCTV-nya, dia balik lagi. Setelah itu, dia jemput lagi. Jemput pelangganya baru. Sudah di jalan. Kalau di jalan, kan saya pakai celangan berbeda. Dia mau jatuh, saya pindah ke dashboard. Itu kita diikuti dari mana, Pak? Kalau itu, nggak tahu, saya. Tapi kemungkinan kita dari arah... Aksi pencurian ponsel milik korban tersebut telah dilaporkan ke Polsek Soekarame Bandar Lampung. Leo Dampiari melaporkan. Selamat menikmati.